Program Aerohead 140 Indonesia merupakan kegiatan yang penuh ketidakpastian karena banyak keinginan yang harus diakomodasi. Tidak heran apabila sejumlah amandemen telah terjadi terhadap kapal perang yang didesain oleh PEPCOG. Amandemen bukan saja terhadap dimensi mesin perang, tetapi pula pada beragam subsistem agar Aerohead 140 dapat menjadi mesin pembunuh yang diandalkan. Salah satu poin utama amandemen kontrak ialah turkifikasi Aerohead 140 tanpa harus membeli platform karya anak bangsa Anatolia. Walakin, turkifikasi tidak diterapkan sepenuhnya pada Aerohead 140 sebagaimana yang diharapkan. Belum jelas mengapa, Indonesia tidak melakukan turkifikasi 100% untuk fregat yang memiliki durasi penyerahan 107 bulan sesudah kontra efektif. Jadwal penyerahan tersebut adalah hasil amandemen kontrak, di mana pada kontrak awal jadwal penyerahan kapal perang adalah 57 bulan setelah kontrak berstatus efektif untuk kapal pertama. Sebagai mana dipahami, kontrak fregat dengan panjang 140 meter itu sudah efektif pada Mei 2021. Turkifikasi fregat Aerohead 140 tidak terjadi pada multifunction radar sebab amandemen kontrak menyebutkan bahwa Leonardo yang akan mendapatkan cuan dan bukan asal san. Pabrik asal tempat kelahiran Jarno Truli akan memasok Kronosquad yang mengadopsi AISA sebagai andalan guna melaksanakan tugas seperti surveillance, tracking, dan detection, sasaran di permukaan dan udara. Tipe radar ini sebelumnya telah diadopsi oleh tahun direvel keluaran Fincantieri, di mana kapal tersebut akan memperkuat pula kekuatan laut Indonesia dalam masa yang tidak akan lama. Anggaran pengadaan beberapa peralatan elektronika lainnya juga tidak akan dibelanjakan di Ankara, namun akan dihabiskan di Roma. Selain rudal Turki yang berstatus FFBNW, salah satu kelebihan program Aerohead adalah radarnya pun dalam kondisi FFBNW. Radar yang dimaksud adalah surveillance radar, di mana asal san akan menjual Ceng AISA radar. Oleh jadi karena Indonesia tidak mempunyai uang, maka Ceng ditetapkan sebagai berstatus FFBNW. Hal ini akan tercatat sebagai sejarah baru dalam akuisisi kapal perang kombatan, di mana surveillance radar berstatus FFBNW. selamat menikmati! Terima kasih.